Timnas Indonesia gagal mendapatkan kemenangan atas Vietnam, dalam pertandingan lanjutan kompetisi piala AFF babat semifinal, pertandingan di kandang squad Garuda itu tak bisa dimaksimalkan dengan baik. Timnas Indonesia kembali harus gagal memaksimalkan sejumlah peluang emas, dan memang terbukti vinsing para pemain Timnas Indonesia masih menjadi tanda tanya besar, kenapa belum juga membaik. Alhasil Timnas Indonesia harus bekerja keras di leg kedua nanti sebab mereka harus bisa mendapatkan gol, atau memaksa pertandingan ditentukan lewat adu tendangan penalti. Selain itu, hasil pertandingan ini juga menambah catatan kelam Timnas Indonesia belum bisa mendapatkan kemenangan atas Park Hang Seo. Sinta Eyong tiga kali bertemu dengan Park Hang Seo dengan satu kali kalah dan dua kali imbang. Tetapi ada yang menarik dari aturan piala AFF 2022 pada babat semifinal yang tiba-tiba berubah. Mengenai informasi regulasi semifinal sebelumnya, yang menyebut bahwa tidak ada aturan gol tandang di semifinal dan final, ternyata piala AFF 2022 mengalami perubahan dari edisi terakhir AFF 2020, yang dielat terpusat saat masa pandemi. Kali ini AFF Cup 2022 akan kembali menggunakan format edisi 2018 dan sebelumnya, yang menerapkan agresivitas gol tandang jika skor sama kuat dalam dua pertandingan. Gol tandang akan berlaku apabila dalam pertandingan dua leg, tim yang bertarung di semifinal memiliki agregat jumlah gol yang sama. Jika ini terjadi, maka tim yang berhasil mencetak lebih banyak gol saat laga awai, dinyatakan sebagai pemenang. Tim yang berpartisipasi yang mencetak agregat gol yang lebih tinggi lebih dari dua leg akan dinyatakan sebagai pemenang. Jika tim yang berpartisipasi mencetak jumlah gol yang sama, maka aturan gol tandang akan berlaku, bunyi pasal 13.4 dalam regulasi piala AFF 2022. Lebih lanjut dijelaskan pula tiga syarat untuk menentukan tim pemenang semifinal yang berhak lolos ke final yakni, 1. Tim yang mencetak agregat gol lebih tinggi dari dua leg semifinal akan dinyatakan sebagai pemenang semifinal. 2. Jika pertandingan semifinal berakhir dengan agregat gol yang sama, maka aturan gol tandang akan berlaku. 3. Jika agregat dan gol tandang masih sama, maka akan dilakukan perpanjangan waktu dan adu tendangan penalti setelah babak kedua setelah selesai. 4. Jika pertandingan semifinal berakhir dengan agregat golnya, maka akan berlaku.